Intro Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia dan seperti janji Ali tadi kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan sudah masuk melalui media sosial Namun sebelum itu kita kasih kesempatan buat jamaah yang ada di masjid untuk bertanya ya Baik ayah anda, ibu anda ada yang ingin ditanyakan? Iya baik, jangan lupa namanya ya silahkan Ini untuk guru kita Al-Ustaz Abdurrahman Jailani ya silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Saya Novi dari Majlis Al-Buroq ingin bertanya kepada Pak Ustaz bagaimana menanggapi anak yang mau menikah di usia muda Tapi menurut orang tuanya dia itu belum mempunyai bekal ekonomi dan mental Tetapi sudah kebelet pengen nikah gimana tuh Pak Ustaz mohon nasihatnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ini pertanyaan yang sangat sederhana namun penting karena memang terjadi di tengah-tengah masyarakat Saya melihat ini bukan berkaitan dengan persoalan hukum semata Karena siapapun manakala memang sudah memenuhi kategori gitu ya bisa dikatakan balik gitu kan Bahkan juga tidak terikat dengan itu Tetapi yang menjadi persoalan adalah bahwa kita sebagai orang tua memang harus berpikir secara maksimal Bagaimana kemudian dampaknya ketika kita memberikan izin ataupun kita tidak memberikan izin Kita bisa melihat persoalan yang namanya ekonomi Memang itu harus dipikirkan tapi juga tidak menjadi jaminan Tidak sejauh-jauh contohnya saya dah Saya nikah umur 21 tahun Saya sudah minta nikah sama orang tua Kan salah satu kewajiban orang tua apa? Kalau anak sudah dapat jodoh kawinin Urusan perkara yang namanya mampunya seberapa itu urusan belakangan Yang penting nikahin tuh anak Tapi yang namanya orang tua apa? Iya kagak usaha kan gitu Rembukan kek aman cangcing nyak babi kita kan begitu Ajak tuh yang namanya musyawarah Saudara nih anak gue mau nikah tapi biayanya kagak Tapi anak lu kan belum punya yang namanya duit Belum punya yang namanya komimapan Bagaimana ntar ngurusin yang namanya biniknya Ngempanin anak orang Tuh kalau bahasa Betawi Emang pertanyaan kayak begitu wajar Tapi juga kagak ibaratnya apa ya Wajar-wajar juga sih Kenapa? Karena yang namanya anak kita lihat Dia udah minta kesiapan dia itu Walaupun dia gak punya duit Kesiapan tanggung jawabnya ada gak? Itu poin pertama Ada orang duit banyak Tapi kalau tanggung jawab kagak Akhirnya meretin orang tua doang Betul gak? Maka ketika nih anak paham agama Nih anak ngerti Lalu dia mampu bertanggung jawab Gak usah pikir panjang Nikahin aja udah Masa iya kagak ada rejekinya Kan begitu Jadi jangan sampai juga tentang persoalan ini Lalu menjadi penghalau Anak kita akhirnya repot Kita misalkan kagak kasih Dengan alasan ekonomi Lu belum bisa ngempanin anak orang Sedangkan tadi bahasanya kita Bila bilang kebelet Ini yang jadi repot Yang di garis bawah ini Kebeletnya ini Paham apakah gak? Yang ngirbay lu Iya kan? Ini bahasa kebelet Kan udah urusan setan ini Ah bapak gue Maka gak nurutin apa kata gue Gue mau nikah Kagak dikasih Kata gue belum kerja Nah gue nyari kerjaan udah kemana-mana emang belum dapet Tapi kan calon mertua gue udah nyamperin baik Ini urusannya Kapan lu nikah? Kapan lu nikah? Gitu Kalau umpamanya Dia ibaratnya mohon maaf pacaran Walaupun pacaran ibaratnya gak dibenerin Tapi kan makin panjang pacaran Akhirnya jadi banyak dosa Ini persoalan Jadi jangan sampai kemudian hal yang tadi Benar-benar menjadi patokan utama bagi seorang tua Untuk tidak memberikan yang namanya Anaknya jalan untuk menikah Ya Tapi kalau misalkan memang benar-benar Ini anak secara tanggung jawab Emang kagak ada Umpamanya Didiklah dia dengan baik Kalau misalkan kita sekiranya kita bisa didik Kita bisa kasih tau Kita bisa arahin Dan sehingga kita mohon maaf bisa Mengkontrol gitu kan Daripada si anak ini Kher insyaallah silahkan jalani Kalau ini anak jangan nikah dulu gitu Tapi kalau dampaknya nanti repot Ini anak bengis Ngambeknya kagak ketulungan 17 setan Akhirnya gara-gara bapak sama emaknya kagak kasih Bodo amat Gue DP aja dulu dah Tuh bagaimana urusannya Ntar kalau udah urusan di DP aja udah Nyerah udah Mau tenda biru Tenda biru doang Pake terpal Terpal doang Nah kawin kan begitu jadinya urusannya Ada gak yang model kayak begitu tuh Banyak apa kagak Ada orang yang disini Alhamdulillah Jadi menurut aneh Seperti itu Tinggal lihat bagaimana Kemudian posisinya Yang lebih mengenal Karakter si anak Adalah si orang tua Tadi jangan sampai itu Menjadi patokan utama Satu-satunya Wallahu'alam Masya Allah Terima kasih guruku Masya Allah ya Memang kalau udah ada niatan untuk menikah Udah jangan ditunda-tunda ya Karena semakin ditunda Nanti akan banyak syaitan yang hadir Dan akhirnya jadi melenceng jauh Baik Guru mohon izin Ini ada pertanyaan dari Ad Riana 87 Pertanyaan beliau adalah Ustadz saya pernah berpacaran bertahun-tahun lamanya Tuh Sekitar 10 tahun pacaran Udah jadi anak Taran habis berumah tangga Ya Namun Suatu ketika pria itu menikahi perempuan lain Aduh Akhirnya saya lebih memilih untuk menunda Hingga usia saya saat ini Kepala tiga Untuk memilih pasangan Saya akhirnya tidak yakin menikah Itu mendatangkan kebahagiaan Trauma deh guru Ini dia Maka kalau yang namanya cara dimulainya udah salah Itu akan menimbulkan efek yang juga salah Di dalam pemikiran Untuk melangkah ke depan Yang jadi pertanyaan siapa suruh lu pacaran Kan begitu pertanyaannya Sehingga orang akhirnya bilang Derita loh Kan begitu bahasanya Loh kenapa bisa seperti itu Bukan Ustadz Bukan kasih solusi Malah ngatain Bukan Yang jadi masalah adalah Solusi daripada yang namanya Islam itu Di dalam mengenal pasangan Lawan jenis Itu bukannya lewat pacaran Sehingga apa yang terjadi Ini dampaknya Pacaran lama puluhan tahun Giliran lagi sayang-sayang Diambil orang Udah gitu yang disalahin keadaan Padahal cara dia Makanya jadi perempuan Pok Melaikum Pok Jangan berlagak Bengong baik loh ya Jadi perempuan Bilangin anak Tetangga Bini Segala macem nih ya Terus yang namanya ponakan Jadi perempuan Jangan kebangetan Murah Assalamualaikum Gak kasar kan bahasa saya ya Maaf kata ini ya Maksudnya bagaimana Mahal dikit Biar kata Ya Allah tuh orang sih Tua-tua tuh Kagak kawin-kawin jual mahal Kalau perspektif jual mahal Disini menjaga diri Sebagai seorang perempuan Menjaga muru Ah bodo amat Orang mau kata apa juga Emang ibaratnya jodoh Belum dapet Itu menjaga daripada kualitas Perempuan muslimah Yang baik dan benar Bukan perkara judas Dan lain sebagainya Perempuan emang kudu judas Kadang-kadang Sebab kalau kagak judas Murah Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Assalamualaikum Bisa bicara dengan Rina Ya ini saya Rina Ada apa Kira-kira orang jadi bagaimana itu Ini kan memancing Kalau suara perempuan Ini dengan siapa Ya saya dengan Rina Ada apa Jadi orang kagak pikiran Macem-macem Tapi ketika kemudian Dia mendapatkan suami Calon suami yang baik Untuk ta'ruf Dengan cara Islam Dengan baik dan benar Dan kemudian Ketika dia nikah Maka semuanya Akan diberikan Untuk manusia yang bernama Su-wa-mi Wallahu a'lami Masya Allah Ya Ya 10 tahun Malah lama banget ya Keburu bosen Terbosen kabur Yang lain Baik Kita akan lanjutkan Dan Ini untuk guru kita Lusat Munabir Ngacir Pertanyaan yang pertama Kita kasih kesempatan Buat jamaah yang sudah hadir di masjid Silahkan Ah dari Abang dulu deh Silahkan yuk Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Al-Fakir Dengan Yasin Tridwan Dari Majlisi Al-Buro CKS Nagra Kepimpinan Haji Musmin Burau Ustad Al-Fakir Yang ingin bertanya Ada tetangga Anak orangnya baik Dan sopan Suka berbagi Atau sedekah Tapi dia Gak pernah sholat Apakah kebaikan sedekahnya Dapat diterima Mohon jawabannya Ustadz Bismillahirrahmanirrahim Ustadz Ridwan ya Masya Allah Punya pertanyaan Tetangga saya Orangnya baik Tapi gak pernah sholat Pernah ibadah Urusan dunia Para pemirsa Para pemirsa Tahadus binikmah Ketika seseorang Menginginkan dunia Allah akan cukupkan Di dalam suruh Ayat 14 15 Siapa yang Menginginkan kehidupan dunia Dan perhiasannya Allah akan cukupkan Dan tidak akan dirugikan Tapi kalau di dalam bahasa Tafsirnya Ada ayat Tafsirul Quran Ma'al Quran Jangan ayat yang Ayat yang 15 Yang 5-16 pun juga dibaca Kalau hanya kepingin Hanya dunia saja Allah cukupkan Khawatir ketika kita Sudah beramal Terus gak sampai ke akhirah Dapatnya apa? Neraka Nah kalau sudah seperti ini Bagaimana? Nah tentunya Kalau misalkan kita Sudah berbaik Kepada orang lain Kalau masalah ibadah Mahurusan pribadi Dengan Allah SWT Nah seorang hamba Di dalam ilmu kalam Ditelaskan Tolabul Adna Ilal A'la Kita kan mencari Seorang hamba Kepada Allah SWT Tolabul A'la Ilal A'dna Dan otomatis Allah akan memberikan Kecukuan kepada hambanya Cuman Khawatir Kalau kita beramal Di dunia saja Gak sampai ke akhirah Itu namanya Sibak Artinya apa? Ada hubungan Kaitan ayat dengan ayat Karena ada namanya Syakul Kalam Ada namanya Sibak Dan juga ada namanya Lihak Artinya apa? Ayat 15 dengan 5 16 itu berhubungan Berarti Tentunya Kita beramal Silahkan Boleh saja Tetapi Sampekah nanti ke akhirah Buat ongkos kita Nanti di Akhirah seperti itu Ya Masya Allah Ya baik Terima kasih Pertanyaannya Terima kasih jawabannya guru Dan sekarang Mohon izin Ini ada dari media sosial Dari At Rayhan Rayhan 80 Ustadz Saya seringkali Bekerja di luar kantor Sedangkan Solat Dan asar saya Seringkali Saya kobo Tuh Keseringan nih Bahkan hampir Hampir setiap hari Langganan itu Hampir setiap hari Boleh kak Ustadz Mohon nasihatnya Bismillahirrahmanirrahim Cakep sekali ini Pertanyaan dari Rayhan Yang kesibukannya Tiap hari Hubud dunia Sampai melalaikan Akhirah Ya Nah Bagaimana caranya Terus kemudian Saya sering Apa Melaksanakan Solat Dan juga Ketinggalan Rasulullah S.A.W. menjelaskan Begini Manasihya Solatan Ini kalau bahasa Dulu di Madurasah Begini nih Barang siapa yang lupa Dengan solat Nih Mohon maaf Yaitu ketika ingat Setelah dibangun tidur Langsung kita solat Langsung Solat Dan tidak ada tebusan Ini namanya solat Kan tidak ada tebusan Nah bagaimana Kalau misalkan Kesibukan sehari-hari Terus kemudian Pas waktunya Saya di jalanan Nah tergantung Dari manusianya Bagaimana caranya Bagaimana caranya Kita ikut Contoh Rasulullah Bagaimana Contoh Rasulullah Ibda Binapsi Mulai dari diri kita Bagaimana Bisa mengatur Waktu Seperti itu kan Kalau orang bekerja kan Time is money You understand Bahasa Inggris Ngikut-ngikut itu Ustadz Ujah Ya Allah Bahasanya seperti itu Masya Allah Nah Ketika kita Meminimalisir Artinya Biar jangan terlalu Banyak hutangnya Kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Nah tentunya Kalau misalkan Ini menjadikan Asbab Kita susah Menjalankan ibadah Ini perlu Apa yang Salah buat diri kita Harus diperbaiki Guru ya Iya Maksudnya tiap hari Nah Iya Kalau misalkan Apa Kita banyak Nah ini semua yang hadir Juga pernah ketinggalan Solat gak Pernah Pernah Tapi gak disengaja kan Iya Mungkin karena ketiduran Iya kan Terus kemudian Karena diperjalanan Kan seperti itu Allah itu memberikan Hukum kepada kita Itu gak Menyusahkan hambanya Ini kadang-kadang Hambanya yang Menyusahkan diri Nah kadang-kadang Sekarang kita contohkan Kalau kita Tanya sama dokter Terus kemudian Kalau kita jogging gitu ya Tripping begini-begini Itu berapa jam Nah kita paling solat Berapa menit kan Iya betul Nah coba bayangin Bener Kalau stream begini Sampai Wah Allah Apalagi Wah Allah Pinter nyanyi Mak-mak Kadang-kadang mau nyuci Nyanyi Mau masak Nyanyi Nah akhirnya istrinya Udah nyiapin semuanya Buat lakinya ngomong Bapak perempuannya Perasaan Perasaan Ku berbakti Untukmu Makan pagi Ku siapkan semua Jadilah aku Harus Begitu ya Allah Mudah-mudahan Ya Allah Mudah-mudahan Inilah Mudah-mudahan Kita sebagai Hamba Allah Merasa yang Do'if Yang lemah Usahainlah Ini karena untuk Pribadi Dengan Allah Subhanahu Terima kasih Guru Yang dimulakan Dan terima kasih Yang sudah mengirimkan Pertanyaan-pertanyaan Melalui media Sosial Kita Dan Sesehat lagi Disiapkan Al-Quran Kita akan Perbaiki bacaan Al-Quran kita Bersama Guru Yang dimulakan Ustaz Syam Jangan kemana-mana Tetap bersama kami Di Cahaya Hati Indonesia Terima kasih